Kasus COVID-19 di China kiam tidak terbendung, tidak hanya tenaga kesehatan di rumah sakit, mereka yang bekerja di rumah duka dan krematorium juga keteteran. Pada Sabtu sore, jurnalis Reuters menyaksikan sekitar 30 peti mati masuk ke krematorium khusus COVID-19 di Beijing. Di rumah pemakaman, jurnalis Reuters juga menyaksikan 20 kantung jenazah diletakkan di lantai. Namun, Reuters tidak bisa memastikan penyebab kematian jenazah tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, penyebaran Omikron di China terus meluas. Situasi ini terjadi setelah pemerintah China memutuskan untuk melonggarkan lockdown. Pemerintah terpaksa membuka lockdown karena gelombang protes terjadi di berbagai penjuru negeri Tiongkok. Institut Riset berbasis di Amerika Serikat memperkirakan pekan ini bisa menjadi momen meledaknya kasus COVID-19 di China. Jumlah korban jiwa COVID-19 bahkan diramalkan melampaui 1 juta orang pada tahun 2023. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.